Militer Rusia terus menggencarkan pertempuran yang telah dimulai di Donbass merujuk pada serangan Rusia di wilayah Ukraina Timur sejak Senin 18 April 2022 lalu. Diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin begitu antusias untuk menaklukkan wilayah Luhansk dan Donetsk. Berikut alasan Putin ingin menguasai kedua wilayah tersebut. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 20 April 2022, keberhasilan Rusia menaklukkan Luhansk dan Donetsk akan memberi pencapaian perang terhadap Putin. Langkah selanjutnya diperkirakan Kremlin akan mencaplok Donbass seperti yang dilakukan terhadap Crimea pada tahun 2014. Jika skenario ini terjadi sebelum 9 Mei, Putin bahkan bisa merayakan hari kemenangan. Terlebih ketika militer Rusia masih menandai kekalahan Nazi Jerman pada tahun 1945. Bahkan pemimpin pro-Rusia di Luhansk beberapa waktu lalu sempat bicara soal referendum untuk bergabung ke Rusia. Sebagai informasi, Donbass mengacu pada wilayah Donetsk dan Luhansk di Tenggara Ukraina. Sementara itu, yang dimaksud Donbass oleh Putin adalah keseluruhan dari dua wilayah besar di timur, yakni Luhansk dan Donetsk. Diketahui di mana wilayah itu membentang dari luar Mariupol di selatan sampai ke perbatasan utara. Dikabarkan, daerah ini merupakan jantung industri yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia. Di tempat inilah tumbuh kelompok separatis yang didukung Moskow yang memerangi pemerintah Ukraina selama 8 tahun terakhir. Sebelum invasi, Vladimir Putin bahkan menyatakan telah mengakui deklarasi kemerdekaan independen wilayah ini. Pemberontak separatis menguasai sekitar sepertiga wilayah Donbass sejak pertempuran dimulai pada 2014 lalu. Pertempuran tersebut dipicu penolakan Presiden Ukraina saat Viktor Yanukovych. Diketahui di mana pihaknya diminta untuk menyetujui perjanjian perdagangan bebas bersama Uni Eropa dengan alasan ingin lebih dekat dengan Rusia. Pemerintah Ukraina berikutnya mengecualikan separatis yang didukung Rusia dari pembicaraan tentang wilayah Donbass. Pasalnya, yang mana hal ini membuat marah Kremlin dan pemberontak. Insiden itu memulai ketegangan di wilayah Donbass di mana para pemberontak memerangi pasukan Ukraina. Kemudian pada 24 Februari 2022, Kremlin meluncurkan operasi militer khusus di Donbass. Namun berkembang menjadi invasi skala penuh ke Ukraina. Beberapa minggu terakhir setelah gagal merebut KIF, Kremlin menyatakan bahwa Donbass adalah tujuan utamanya dalam perang. Setelah menarik diri dari ibu kota, pasukan Rusia mulai berkumpul kembali dan memperkuat pasukan darat di timur Ukraina menjelang pertempuran besar. Pada Senin 18 April 2022 lalu, Sekretaris Keamanan Nasional Ukraina Oleksy Danilov mengonfirmasi perang di Donbass dan wilayah utara. Sampai saat ini ketegangan perang Rusia dan Ukraina terus memuncat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!